Ayo, Abang. Mulai aja sholatnya. Tunggu, Ustadz Ferry. Mungkin gak dateng lagi, Bang. Abang aja yang jadi imam kayak biasanya. Ntar sekalian, Abang jadi imam juga buat sholat tarawehnya. Ya, tapi Ustadz Ferry janji mau dateng. Tapi yang siap pakai kan ente, Bang. Nah, yaudah. Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini lebih senior dari aneh nih. Intinya jadi imam ya. Jangan gue, Jack. Gue belum haji. Ya sama dong, saya juga belum haji. Tapi... Pakai aneh kan udah abdol, ya? Udah abdol itu. Nah, ajibin, Din. Din, loh. Jangan, jangan, jangan. Jangan aneh. Vokal aneh lagi jelek. Adol, Jack. Ah, udah, udah. Bang, Jack, aja udah. Masih, adol, deh. Tapi susah aja sih. Dia dibang, ah. Ya, tapi jangan kasar begitu, dong, men. Dorong aja. Maju, bang, maju, bang. Tidak, maju, tuh. Ah, Din. Maksud lu apa? Siapa yang punya maksud? Ada yang dorong saya di belakang. Aduh. Edith, lu kiri-kiri dong. Bentang-bentang jadiansip. Lu tolong mati gue. Ini musholah, Pak. Tolong jangan betak-betak gitu, dong. Eh, lu kan anak baru. Lu apa sih, lo? Lu kan baru keluar dari penjara. So, ngatur-ngatur lagi, lo. Eh, bang, jangan bawa penjara, ya? Kita udah bebas kayak masyarakat yang lain. Udah, udah, udah. Cukup, 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 cukup. Ini musholah. Kita saudara seiman, jangan ribut. Di musholah tertip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini, Sam. Ini milih imam buat sholat aja pada ribut semuanya. Bagaimana milih presiden? Perang kali. Yang biasanya jadi imam siapa, bang? Iya, biasanya sih, Ustaz Ferry. Kalau nggak, saya. Yaudah, kalau gitu abang aja. Karena menurut Rasulullah. Yang penting, jangan menjadi imam di mana umatnya membencimu. Dan termasuk syarat-syarat yang lainnya. Antara lain, bacaan yang lebih fasih. Di sini, pada suka kan sama Bang Jack? Suka, Pak. Silahkan, Pak. Udah, jangan nengok-nengok. Ntar ribut lagi, nih. Staffnya tolong diluruskan. Eh, lurus. Lurus, Pak. Yuk, lurus. Lurus, lurus. Astagfirullahaladzim. Nanti ribut lagi, udah. Bang Jack, buruan mulai. Gue nggak bakal mulain sebelum staffnya lurus. Semuanya tertip, rapi. Siapa yang nyalain motor? Orang lewat, Bang. Oh. Allah-u-akbar. Jangan, jangan, jangan. Jangan masuk dulu. Biar saya yang ke situ. Tunggu, ya. Hai. Kalau ke Haipan nanya, Abang keluar PRT sebentar. Ya. Barusan PRT nelfon. Iya, Bang. Jangan sampai kelihatan istri saya. Memangnya kenapa, Pak Ustadz? Udah, Jangan sampai kelihatan istri saya. Udah, Jangan sampai kelihatan istri saya. Tadi keluar bentar. Katanya ke rumah Pak RT. Loh, katanya mau kemusol, lak. Wah, nggak tahu deh. Pak? Pak? Manggil saya, ya? Bukan, Bos. Dia manggil Pak Ustadz. Oh. Mohon maaf sebelumnya, nih. Saya terpaksa nerima koang di sini. Soalnya, istri saya masih melarang saya untuk berhubungan lagi dengan produser sinetron seperti koang. Wah, sayang banget, ya. Padahal kedatangan saya ke sini untuk nawarin perpanjangan kontrak dengan Pak Ustadz. Sepuluh episode lagi, Pak. Sepuluh episode? Iya. Banyak banget, tuh. Ya, kalau dihitung-hitung, honornya... Kira-kira 20 juta, Pak. Sutingnya harus segera, Pak Ustadz. Kejar tayang. Kalau bisa, lokasi sutingnya dimusola Pak Ustadz. Gimana, ya? Terpaksa kita harus cari Ustadz pengganti, nih. Jangan, jangan. Jangan gampang menyerah. Apalagi sama perempuan. Laki-laki itu adalah khalifah dalam keluarga. Pemimpin. Pak Ustadz sendiri takut sama istri. Emang pemimpin gak boleh takut? Gini aja. Kita siasatin. Saya, Koang, dan semua kru harus kompak. Oke. Oke. Begini. Kita bilang ke istri saya. Enggak, enggak, enggak. Saya tidak berani. Pak Ustadz saja yang ngomong sama istri. Saya taunya beres saja. Uff. Ah. Ya? Kenapa dari tadi gak duduk di dalam mobil aja? Ustadz sendiri nyuruh kita jongkok. Ha, ha, ha. Lo jangan buruk sangka, Din. Siapa tahu emang Ustadz Ferry ada halangan. Jadi gak bisa hadir. Dia kan orang sibuk. Sibuk apaan? Serama paling seminggu sekali. Sotinya juga kadang-kadang. Ustadz Ferry main sinetron? Bukan. Kadang-kadang doi itu suka jadi narasumber di sinetron religius gitu. Bang Jack juga pantas tuh nongol di sinetron. Wah, dadah aja lo. Gue kan udah tua. Ya elah bang, di sinetron kan banyak orang tua kayak abang. Hansip juga banyak. Ya, asal jangan ria aja. Gimana masa lesam? Begini bang Jack. Biasanya kalau kita tampil di depan jutaan pemirsa, kita lebih mementingkan penampilan daripada materi dakwahnya. Maksudnya, kita lebih mengkhawatirkan pakaian daripada akhlaknya. Kalau gue siapa yang mesti gue khawatirin? Pakaian gue segini-gini. Ngomong-ngomong, belum dapet rumah kontrakan juga saya. Gak enak banget sih. Orang lagi ngomongin Ustadz sinetron, ini ngomongin kontrakan. Udah ntar gue cariin. Bener ya? Ah, istirahat lo. Apa ada tiduran di sini sih? Ya mau ngapain lagi? Kecuali kalau lo mau ngecat musholah nih, lo aja sendirian sana. Ini lo pada makan belum sih? Din, Din. Ya. Pinjem pulpen sama kertas. Buat apa sih, Bang? Kayaknya sibuk banget. Tentang lo banyak banget lo ya. Duk. Lo catetin nih. Tulis ya. Ya, Bang. Gue nasi putih sama semur jengkol. Ikan mas goreng dong. Terong balado sama ayam. Pepes pedak. Pepes pedak. Terong balado sama ayam. Bang. Saya cuman nanya doang nih, Bang. Emang gue pikirin. Bang. Kayanya kalau jadi orang kaya, jangan suka nanyain mau makan apa segala. Begini akibatnya nih. Gue tambah ke Rupuk lagi ya. Sama-sama. Rupuk. Adek. Mal-mal ya? Boleh. Baru-baru. 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 musyola kita kan mau disewa sama koal produser papa buat syuting terus ya papa kasih izin lumayan kan buat pemasukan khas musyola terus kemungkinan ini sih baru kemungkinan papa papa juga ikut syuting sebagai ustadz gaul kayak kemarin-kemarin mau nampang gitu papa sih ditawarin mah tapi enggak lah papa cuman ngebantu ngebimbing dan nulis naskahnya aja nggak percaya siapa yang jadi presenternya Anu mah eh Ustadz muda baru lulus pesantren siapa eh namanya Ustadz Ustadz Refi Ustadz Refi nggak kebalik tuh namanya jadi Ustadz Ferry Hai Hai kamu pernah denger yang namanya Ustadz Refi mungkin pernah mungkin enggak tapi berpresang kebaik aja lah boleh ya Pak menurut kamu gimana Ai em ya selama syutingnya nggak mengganggu kegiatan ibadah musyola nggak masalah maksud kakak tentang ketelibatannya Bang Ferry di senetonekoh ang eh iya kalau cuman untuk membantu membimbing presenter dan menulis naskah menurut ayah sih aman-aman aja Kak boleh kan mah inget Pak asal jangan lebih dari itu papa belum boleh nampang depan kamera Iya Pak makasih sebelumnya aku aja deh Bang Bang Ferry kan yang jadi presenter ya cuaca aja bisa berubah apalagi soal bukan awas ya pokoknya kalau ada apa-apa ayo nggak mau disalahin sama Kaifah heran apa salahnya sih Ustadz masuk TV jadi tolong ya Bang musyolanya ditata supaya bersih dan indah buat kepentingan syuting ya ya siap-siap eh terima kasih nih Bang nih saya pamit dulu ya yo semuanya pamit dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 barong Chelsea Juki lo ngebersih musholah jadi kalau perlu kita perindah musholah kita supaya nanti di televisi kelihatannya keren siapa terus honornya berapa siapa yang bayar ah yang begini nih jadi kita mesti lurusin niat proyek nih proyek dakwah dan kita sebagai komunitas musholah kita bisa membantu itu secara ikhlas tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan mengharapkan imbalan duniawi berat tapi sinetronnya Ustadz Ferry kan barang komersil Bang produsernya aja dibayar sama TV itu raja ke dia kita nggak perlu ngiri setau saya semua yang terlibat dalam sinetron ada bayarannya Bang tapi kan kita bukan artis sinetron bukan cuma artisnya Bang barang-barang yang dipinjam untuk keperluan dengan syuting ada sewanya tuh misalnya pot kembang kita pot kembang begitu paling berapa sih paling 10.000 udah ikhlasin aja buat sedekah 10.000 dikali 50 pot 500.000 500.000 ya setengah juta tuh makanya jangan suka ngomong berjanjimu sedekah udah dicatat tuh sama malaikat ini silakan udah terlanjur ngomong enggak gua nggak bakal narik omongan gua jadi semua pendapatan kita dari syuting besok kita sedekahin buat fakir miskin hei ini mumpung bulan ramadhan kalau kita sodakoh pada bulan ramadhan itu pahalanya berlibat ganda gede jadi kerja keras kita besok cuma dapat pahala Bang nggak dapat duit insya Allah ah semangat gua jadi hilang nih kayaknya saya nggak bisa bantuin Bang besok ada ujian susulan kenaikan gulungan ikcamatan Bang Jek serius nih mau disedekahin semua buat fakir miskin iya eh lu semua denger ya gue si Udin sama lu bertiga itu termasuk orang-orang yang susah makan kadang makan kadang enggak jadi kita semuanya termasuk fakir miskin orang-orang yang pantas dikasih sodakoh Alhamdulillah Alhamdulillah baru kali ini gua lihat orang bersyukur gara-gara jadi fakir miskin ujian susulan lu gimana kan masih ada lusa ya Ujian susul-menyusul ya ya kayak biskota lu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah subhanahuwata'ala sebuah hikmah penting bisa kita tarik dari sinetron yang baru saja kita saksikan bersama Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Lama-lama bisa ketahuan ya Ubi ini gua gua mesti latihan di luar Ma Iya Pak Mau kekembangan dulu bentar ya udah lama nggak nengokin Oh iya iya hati-hati ya Iya Ma Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah subhanahuwata'ala sebuah hikmah penting bisa kita tarik dari sinetron yang baru saja kita saksikan bersama Yang berjudul Jenazah di kerubutin kodok budu Ini suatu pelajaran buat kita Sebenernya ayah males juga sih dagang Soalnya si Azam suka dateng ke musholah Biarin aja lama-lama juga nanti kamu akan terbiasa Udah belin semuanya Nggak ikut latihan Bu Ustadz Latihan apa? Syuting Tadi saya lihat Pak Ustadz latihan sendirian di kebon Mau masuk TV lagi ya Bu Ntar kalau masuk TV kasih tau saya ya Biar saya nonton Iya iya Mari Bu Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari awal Kak Iva juga yakin Bang Fer itu bohong Ya udah lah Kak Biarin aja Emangnya kenapa sih? Toh sekarang udah banyak Ustadz yang jadi presenter di TV Ustadz yang satu ini lain ayy Dia masuk TV cuma pengen jadi sabriti Bukan semata-mata berda'wah Nggak tau ah Ayah nggak ikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ustadz yang selamat menikmati 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 aja gue kan nggak bisa ngomongin kejelekan orang lain yang enggak berarti muji terus dong Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai weh tumben bawa rombongan pada apa suruh Hai ya tanpa mengurangi rasa hormat nih Bang ya awak mohon Bang Jack sama ayah nggak usah lah bertanya-tanya dulu awak belum siap menjawab pertanyaan apapun Hai numpang duduk di musola sebentar ya Bang capek nih jalan-jalan ya boleh 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 kok pada hangat ya apapun kalau terkena matahari pasti hangatnya ay Hai kurung kaya yuk kaya kasih kolek deh pada nggak puasa kan ya puasa tak puasa sama aja orang orang-orang macam kami ini cuma niatnya aja yang berbeda lu kebanyakan ngomong lu cerewet Hai tadi gue tanya lo diem aja Hai lagi sensitif Bang Hai ya lo sabar-sabar aja deh punya laki kayak begitu ya sabarin diri lu deh ya mudah-mudahan kesabaran lo tuh bisa nolongin dia di akhirat nanti Hai ya hai 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 Ngapain saya serulah anak-anak ibu kemari? Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Wa Barakatuh Ngomong lagi kita bang? Allah yang mengatur kelahiran, kematian, dan pertemuan hamba-hambanya Udah dapet rumah kontrakannya? Udah keisi sama orang bang Terus si Juki bareng sama Chelsea kemana? Mereka meruskan mencari kontrakan Ini bang aslul sekeluarga mau kemana? Ya rasanya Sulit bagi orang yang terusir dari rumah kontrakannya Untuk menjawab pertanyaan seperti itu Astagfirullah Puasa begini berani-beraninya ngusir sobat gua Apalah sana itu orang ngusir dulu, Rasul Ngomong terserang Terlalu banyak awak nunggu sewa rumahnya, Din Gua juga pernah begitu Tawakal ya Rasul Perjanjiannya emang begitu Ada uang, ada rumah Lagu lo, Din Gua kira lo udah mau bakar rumah Bang aslul penuh berapa untuk kontrakan rumahnya? Bukan itu jam Bukan jam, tapi Ya, awak Kalau lo gak mau, gua ambil duitnya nih Satu juta Satu juta Buat makan jangan dihitung sekalian, bang Ya, enam ratus ribu aja lah jam Ini satu juta Hadiah dari saya, mohon diterima Alhamdulillah Terima kasih ya jamnya Terima kasih juga sudah menerima hadiah dari saya Ya, kalau gitu awak balik dulu lah Sebelum rumah itu disewakan sama orang Soalnya rumah itu yang paling murah di sini Alhamdulillah, makasih ya jamnya Ayo deh, pulang kita deh Nggak jadi, kita ada Amerika Weh, Serul Lo kenapa tadi Kagak jawab pertanyaan gue? Ya, bukan soal gitu, bang Awak tahulah kondisi abang Kalau awak jawab Nanti buat susah hati abang aja Kalau sama abang Jack Pak Alen juga disini sabar Belum ledek gua, Din Jangan lari loh, hei Jangan lari loh, hei Saya lupa Gini-gini bos Ada rumah yang cocok banget buat bos Sewanya murah Cuman 15 juta setahun Gimana? Terima kasih, tapi maaf Setelah mengalami dan melihat kejadian hari ini Sepertinya terlalu berlebihan Kalau saya mengeluarkan uang jutaan rupiah Hanya untuk berdekatan dengan wanita yang sangat saya impikan Kalau gitu loh ntar Jauh-jauhan dong Badan boleh jauh, bang Perasaan terdekat Mau sholat berjamah atau sendi sendiri? Sudah selesai nasihatnya, Pak Ustaz? Oh, udah-udah Ingat ya Kamu harus nanya apa ke saya di depan dia Nanya apa? Kan tadi saya udah kasih tau di telpon Oh, yang itu Ya, ya Ya, saya ingat Nih, naskahnya untuk kalian syuting Udah selesai saya tulis Terima kasih, Pak Ustaz Oh, ya Pak Ustaz gak mau ikut ke lokasi syuting Ah, enggak Kebetulan saya banyak kerjaan rumah Lagian saya udah ada rencana mau nengokin kebun Kalau begitu, saya pamitan, Pak Ustaz Iya, iya Eh, bentar Naik motor ya Numpang dong sampai kebun aja Ya, lumayan dari padang jalan kaki Ma, apa ke kebun? Iya, tadi di jalan ya iya iya Assalamualaikum 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 Abangmu tuh, tiap pikir kakak bisa dibohongin. Emang dia bilang apa? Bilangin sih mau ke kebon. Makanya kalau mau bohongin istri belajar dulu yang bener. Nggak berasa apa dari kemarin udah curigain. Begini aja Pak Jack. Semua tanaman ini saya sewa borongan untuk syuting. 200 ribu ya. Gak bisa bos. Sewa beduk aja nggak dapet segitu. Saya nggak akan menyewa beduknya Pak Jack. Tapi bos, kalau sampai direkam di kamera, itu sama aja disewa buat syuting. 100 ribu per episode buat sewa beduk. Silituos. Harap dimengerti ya bos ya, bahwa semua penghasilan ini nanti kita bakal serahin ke fakir miskin. Oh iya, merekam pintu sama jendela musholah 50 ribu. Gila. Kalau pohon pagar dan halaman ini kerekam kamera, saya mesti bayar juga. Ya sama, 50 ribu per episode. Terus saya mau syuting di mana yang nggak bayar? Wah, di atas pohon kali. Iya, iya. Ting bisa dimulai sekarang nggak nih? Bostad minta cepetan. Dia takut ketawa nama istrinya. Begini aja Pak Jack. Semuanya 500 ribu. Gak pake macem-macem lagi. Sebetulnya sih masih jauh nih ya. Tapi ya kita anggap aja harga perkenalan ya. Nah oke, halal. Amit-amit deh. Gak bakal lagi gue syuting di sini. Ingat ya Kak, jangan pake marah-marah. Enggak. Kakak juga tau sopan santun. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adek-adek, semua boleh nonton. Tapi selama syuting harap tenang ya. Iya. Iya. Terima kasih. Oke, siap Bostad. Ketan. Tolong ya. Minta partisipasinya. Jangan ada yang berisik. Karena soteng mau dimulain. Yang bawa anak kecil, tolong dijaga anaknya. Yang latah, kalau bisa agak jauh nontonnya. Paham? Paham. Woi, 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 asep. Kalau ente ngomong terus, kapan aneh syutingnya? Wuuu. Wah, asep. Lah, saya kan wajib menanang kamera nonton. Demi kenyamanan kerja kita semua. Uden. Oke, siap semuanya. Oke, tenang. Kamera. Rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut, cut, cut. Astaghfirullahaladzim. Jangan dijawab dong. Yee, Bapak Sutrakan gimana sih? Menjawab salam itu wajib. Ente musti betul bukan sih. Begini, begini, begini saudara-saudara. Ngejawab salam itu emang wajib. Tapi kita ini sekarang lagi syuting. Jadi cuma Ustaz Feria jangan boleh ngomong. Kita semua kagak boleh, diem. Bisa dimengerti? Ya. Silahkan. Oke, terima kasih atas pengertiannya. Ya. Oke, siap Ustaz? Siap. Kamera. Rolling. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi dimanapun Anda berada. Dari sinetron yang berjudul, Kuburan Meledak Tadi. Kita dapat menarik satu hikmah yang luar biasa. Bahwasanya, setiap amal perbuatan manusia di dunia, baik cepat atau lambat, akan mendapat ancaman hukuman dari istri. Eh, maksud saya. Maksud saya. Maksud saya. Maksud saya. Kakak, Kakak, Kakak. Astaghfirullahaladzim. Gagal lagi, gagal lagi. Gimana nih, Bos? Kan saya udah bilang, jangan pakai Ustaz Feri lagi. Dia selalu kacau. Saya nggak tahu kalau dia benar-benar takut istri. Ah, tapi yang penting orang kita dibayar semua ya. Eh, iyalah. Oke, break, 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 break. Tidak, break, 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 break. Mau ngedapetin duit 500 ribu aja Susah banget Belum rejeki kita kali ya Kalau pak ustaz dari awalnya Terus terang sama bini Gak bakalan begini jadinya Status kita gak bakal berubah Tetep jadi fakir miskin Lu liat ke diri gue deh Gue cinta mati sama Marni Tapi gue gak pernah takut sama dia Gara-gara pak ustaz juga sih Ntar makan sahur pake apaan nih Jangan banyak nanya, jangan banyak komentar Sudara-sudara Ambil hikmahnya aja Dengan kehadiran ustaz feri di musholah ini Insya Allah makan sahur kita terjamin Mau makan apa ya? Semua harta saya termasuk dompet saya disita sama bini saya Kalau berani, minta aja sama dia Jangan lupa like, share, subscribe, 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 like, 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 subscribe, like Terima kasih telah menonton!